Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat siapa setiap lagi Kembali bersama saya berikutnya Bensin Bruno, siapa takut Nah, bicara pensional Tentu ini menjadi semua Hal yang harus kita ada waktunya Sebenarnya kita mengingatinya bagaimana Apakah kita mengingatinya positif atau negatif Kalau kita sudah jelas, itu ini dari awal dan baru Kemudian, hati silahkan Sama saya, kali ini Saya ada seorang pensional dari MiniMarket MiniMarket Karena besar juga di Indonesia Tersebut di Manonga Dia memperolehkan diri, mengutuskan Bensin sama pensional Kita membangun bisnis sejak 2013 Bisnis di area, kode Ada ciri Tapi, konjamannya dia menggunakan ciri ini Itu menjadi sesuatu yang menarik Buat kita, para pensional Berkata dulu, Kang Diki ya Ya, benar Terima kasih, Kang Bisa adil di diskusi kali ini ya Kang bicara pensional Pension partner Akan pensiun, tahun berapa? Saya, kalau pensiun saya kurang-kurang Keluar kerja ya Oke Karena, kalau usia saya menjumpai buktif Tahun 2017 Tahun 2017 Dan langsung mulai usaha Berapa tahun berkerja? 20 tahun kan Serius? Ya, dari mulai keluar SMA Langsung ke pusat-pusat dari sana Di perusahaan itu? Di perusahaan itu Pusat atau perusahaan? Ah, saya akan benar-benar membangun itu perusahaan yang berbeda Betul, betul Ya, dulu kan ada cuma 12-an toko Sekarang kan udah Pusat-pusat di Bandung ya Di Bandung ya, di Bandung aja Dari perusahaan Pusat-perusahaan toko Ah, nggak percaya saya Eh, dua puluh tahun Dua puluh tahun? Dua puluh tahun? Dari 1996 1996 itu saya baru lulus SMA Dari 1996 Tahun 1995 sampai itu ke Bandung Jadi akan langsung pergi dari situ 1996 langsung pergi dari situ Bukan keluar langsung bekerja Menarik ya sama-sama Saya rangka topi semuanya Kalau beliau belum dulu 20 tahun kerja di orang lain Saya aja kayak nggak sanggup Nah, kan Bicara pilihan hidup ya Kalau orang pensiun itu punya pilihan Cuma tiga Satu kerja kembali sama orang Yang kedua istirahat Yang ketiga bis Akan kelihatan memilih yang mana nih? Bisnis Pasti ya Nah, kenapa akan memilih bisnis ini? Melirik bisnis ini Awal-awal kekonfensi Pertama saya lihat pasar ya Pasar kontesinya kalau cembilan kan nggak pernah Istilahnya nggak pernah ada matinya Betul Yang kedua, biasanya dulu saya pernah diusaha cembilan Cirende juga Oke Nah, itu yang saya kembangin Pasarnya ada Saya pernah berusaha di situ Ya, itu yang saya kembangin Ketemu lah ya Ketemu lah Betul Jadi menjadi sebuah Menjadi sebuah Yang kondisi ideal ya Betul Betul Ketika ada sebuah kemampuan Dan pasar butuh Pasar butuh Maka Dipakar buka lah disitu ya Tinggal lagi produk yang tidak aja gimana Supaya bisa lebih diterima oleh pasar Oke, oke Nah, kan Kalau bicara pensiunan Ilmu akan selama kerja di perusahaan itu Kepakai nggak? Dalam menjalankan bisnis Tidak sedikit banyak siapa yang dipakai Iya Oke, oke Atau metos kerja ya Untuk di dalam inovasi gitu Iya, oke Kerasa banget Kerasa Sangat kerasa Oke, oke Oke, oke Nah, lalu kita masuk ke sini Apa yang membedakan cireng akal dengan ini? Cireng? 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 Ya, kalau kita Ada umumnya cireng gitu Pasti pikirannya kan Masa aci gitu Goreng Ada minyaknya kan Harus panas-panas Harus ada bumbu rujak Apa-apa gitu Kalau saya coba dikembangkan Inovasinya dengan keringan Sehingga bisa dikembangkan kapan aja Nah, ini sepah Betul Ya, ini produk kedua Jadi, basah-basah dikeringkan juga? Iya Ini digoreng kering Oke, oke Oke Nah, bicara ini Nah Apa Apa dalam konteks manajemen akan dipakai Dalam posisi? Ehm Kalau dari manajemen Dari 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 Berbicara inovasi kamu, di sisi mana yang akan kamu lakukan inovasi pada produk-produk yang ingin untuk bangun? Terutama untuk Cigor yang membuat produk Icon itu terutama dari produknya. Dari merubah mindset orang untuk makan sireng itu harus basah-bas minyak-minyakan, harus ini gak bisa sambil mencetir mobil ya, gak bisa sambil mencetir ini ya. Itu yang saya coba berubah, walaupun penetrasinya agak tinggi juga ya, karena produk baru. Terus dari varian rasa, sehingga semua segmen nanti bisa saya ambil gitu. Kalau pedas saja kan segmennya remaja, tapi anak-anak kan gak bisa keambil. Nah itu varian rasa ada yang buat anak-anak, kayak keju, pizza gitu kan. Masukkan tes ya, rasa, terus juga bentuk, tadi saya kecil-kecil ya, kemudian kemasan. Nah kalau boleh disambah-sambah tahu nih, rencana apa ke depan gimana? Rencana untuk bisnis ini ya tetap kita tetap inovasi. Mungkin dari inovasi dari varian-varian baru, rasa-rasa baru, ya, terus juga mungkin nanti ada besok untuk baru-baru. Oke, nah satu yang menarik, karena sekarang menjadi gampingan pembinaan dari para program yang diselentara oleh Kementerian ya? Tidak. Ada yang khusus ya. Untuk. Memangkauan gak sih dalam perangannya? Oh, sebab perangannya. Terutama yang saya rasakan dari segi legalitas ya, Bapak. Kayi RT, hal, semua ada apa? Dari. Dari. Ada pasitas itu. Malah sekarang udah dimasukin lagi program untuk hakimnya. Hakim, oke. Jadi udah mulai dimasukin, ya alhamdulillah itu sangat berbantu. Terus nanti pembimbingannya itu. Oke. Dari kita. Kita punya keinginan atau ide inovasi, tapi caranya, gimana prosesnya, itu berdampingan. Oke, ya. Yang membantu. Yang membantu ya. Oke. Coba sempat fansuner, merasanya bagaimana seorang ganti desainer perusahaan tempatnya membangun bisnis ini, boleh membawa inovasi dan mendapatkan backup dari para mentor dan menurutnya mendapatkan akses, ya gitu. Alasanya ini menjadi poin. Kalau tidak, sebagai inspirasi ya, salah-sama. Kalau kita bisa melalui bisnis kita dengan banyak inovasi dan itu pasti bisa dibantu. Terima kasih, Kak. Tapi, sahabat-sahabat, saya ingin mendapatkan produk ini dimana nih? Ini di Instagram. Ini di Instagram. Milan. Anderskor Put. Anderskor. Bandung. Ya. Selamat. Silahkan. Kalau di Tokoleo. Oke. Oke. Gimana aja contohnya? Di Makhkota. 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 Bandung. Makhkota. Bandung. Terus sama di Tokoleo yang seputaran. Oke. Sama di Pasteur. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat pengen mempunyai kalimitik gimana? Boleh ke WA aja. Boleh. 081-52-768-949. Sekali lagi. 081-52-768-949. Oke. Baik, sahabat-sahabat dan bisnis. Sama sahabat-sahabat di Stramis TV dan program Facebook Planet. Inilah inspirasi yang kita dapat dari sahabat-sahabat Miki. Fasional, berbisnis, dan menjadi dampingan program DAK Kementerian Republik Indonesia. Rasanya banyak-banyak inspirasi yang kita dapatkan. Namun ini kita bahas satu-satu. Semoga bisa berlempat buat sahabat-sahabat dan sebagainya sekarang. Itu saja. Bagi sahabat-sahabat ini sharing atau berkonsifikasi, silahkan sampaikan di nomor ini. Di bawah ini nanti tim saya sendiri akan bantu sahabat-sahabat untuk bisa memberikan konsentrasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.